Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dina Sosial melibatkan puluhan pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau disebut TKSK untuk segera melakukan pendataan pada setiap kabupaten kota terkait data kemiskinan ekstrim. Hingga September 2023, data kemiskinan ekstrim yang baru masuk ke Dina Sosial Provinsi Papua Barat Daya hanyalah kota Sorong, sedangkan lima kabupaten lainnya belum memasukkan data. Sehingga dalam sosialisasi pendampingan TKSK, Selasa Siang, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya meminta sejumlah kabupaten untuk percepat pendataan kemiskinan pada wilayahnya. Sosial Provinsi Papua Barat Daya terkait data kemiskinan ekstrim yang baru ada hanya dari kota Sorong. Sedangkan lima kabupaten lain, sampai sekarang kami belum mendapatkan informasi terkait data kemiskinan ekstrim itu sendiri. Karena kemarin kota Sorong sudah selesai melakukan verifikasi faktual data-data kemiskinan ekstrim itu sendiri. Kalau untuk kota Sorong, jumlah kepala keluarga ada 8.000 lebih, dan jumlah jiwanya sekitar 42.000 untuk kota Sorong. Sementara itu, Asisten Diputi Penanganan Kemiskinan Kemenko PMK mengatakan secara nasional ditargetkan 2024 0% kemiskinan ekstrim. Sehingga melibatkan pendamping TKSK ini diharapkan akhir tahun data kemiskinan di tahun 2023. Khusus Papua Barat Daya sudah dapat rampung agar bisa digunakan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Dan rilis itu apakah benar atau tidak, data itulah yang kemudian menjadi dasar dari pemerintah daerah maupun dari kami, untuk kemudian menjadi sasaran invensi program.